Ustaz, apa solusinya jika sebuah rumah tangga yang berjalan kurang lebih 40 tahun ada KDRT di dalamnya? Ini berkata dengan yang Ustaz sampaikan juga tadi. Apakah salah Ustaz jika seseorang, istri itu, keluar dari rumahnya karena saya tidak tahan dengan KDRT yang sudah berlangsung lama itu, Ustaz? Iya. Kehidupan rumah tangga adalah tentang belajar dan bertahan. Kita belajar untuk menerima seseorang hadir dalam kehidupan kita bersama dengan kelemahan dan kekurangannya dan ketika tidak mampu bertahan, silakan pergi dan belajar merupakan. Dalam agama, bahwasannya ketika kita diberikan pasangan hidup maka kita berupaya untuk bagaimana membangun rumah tangga di atas kebaikan dengan fondasi ketaatan kepada Allah SWT. Dan keluarga itu perlu untuk dijaga agar bagaimana rumah tangga itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan bisa mewujudkan daripada maksud dari pernikahan yaitu bisa saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah SWT dan juga bisa memberikan ekspresi cinta kasih kepada pasangannya. Karena perlakuan yang baik kepada pasangan, dia akan menjadi energi yang begitu besar untuk menjalankan tugas-tugas baik dunia maupun juga akhirat. Nah, ketika ada seorang wanita, dia mendapatkan perlakuan dari buruk oleh suaminya. Ada hak-hak yang terabaikan. Maka di sini dia bisa berada pada dua pilihan. Yang pertama, kalau dia mau bersabar, menjalani hal tersebut apalagi hak-hak utama itu terpenuhi ya. Maka silakan saja dia bersabar, maka insya Allah akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Tetapi sabar sini bukan berarti hanya diam, terpaku, di dalam sepi atau terjebak dari kesedihan-kesedihan yang berlarut. Bukan itu maksudnya. Kalau dia mau bersabar, dia bersabar, mengendalikan dirinya dan berupaya untuk mencari jalan solusi untuk memperbaikinya, maka itulah yang lebih baik. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, perempuan diperbolehkan ketika hak-haknya tidak terpenuhi atau buruknya agama suami atau buruknya akhlak dan perilaku suami kepada dirinya apatah lagi setelah melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun pada kekerasan fisik. Kalau di bangka DRT di sini kan biasanya kekerasan fisik. Tapi biasanya konsekuensi kalau sudah fisik itu biasanya bukan cuma fisik saja, tetapi juga ada kekerasan verbal di dalamnya. Ketika perempuan memilih untuk dia bersabar dengan hal tersebut, mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar, itu boleh, boleh saja. Tetapi secara prinsip syarih, ketika hal itu menimbulkan mudurat pada wanita yang goncang kehidupannya, dia tidak bisa lagi beribadah dengan tenang. Dimana tujuan pernikahan itu tidak bisa tercapai, maka kalau dia memilih untuk tutup buku, maka itu tidak menjadi masalah. Kita baca dalam kitab-kitab para ulama kita, kitab para ulama kita, kapankah talak itu dianjurkan, maka para ulama kita mengatakan, dia dianjurkan ketika ada hajat, ada alasan untuk itu. Seperti terjadi konflik, pertengkaran antara suami dengan istrinya, kemudian itu berjalan, bergulir, waktu yang panjang tidak mendapatkan solusi dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, yang menimbulkan kebencian pada diri seorang istri kepada suaminya yang dia tidak bisa menjalankan tugasnya secara baik. Karena mereka mengatakan, Mereka mengatakan, karena ketika dipertahankan, ketika kondisi ini tetap dipertahankan, mempertahankan pernikahan, sementara di dalamnya pun dengan konflik, pertengkaran-pertengkaran yang tidak menemukan jalan keluar, maka lebih baik untuk seorang perempuan meminta untuk dilepaskan. Kenapa? Mereka mengatakan, karena di dalamnya terdapat kemudaratan bagi perempuan. Sementara Nabi SAW mengatakan, tidak boleh menimpakan mudarat, dan juga tidak boleh membalas untuk menimpakan kemudaratan. Kemudian mereka mengatakan, kapan juga wajib? Ternyata di antara kondisi, perempuan itu wajib menuntut perceraian, ketika buruk agamanya. Tidak sholat, kemudian terjatuh pada dosa-dosa besar, dia berjuri, dan itu terus-terusan, diberikan nasihat juga tidak mempan. Atau ketika dia menyakiti dan sebagainya, dengan waktu yang begitu panjang, maka dalam keadaan seperti ini, mereka mengatakan, ketika seorang laki-laki yang mengabaikan agamanya, maka tidak pantas untuk dia mempertahankannya. Maka kata mereka, maka dia bisa menuntut perceraian, atau melepaskan ikatan pernikahan dengan cara mengkholuk suaminya. Tapi saya bicara secara teori umum saja, teori secara umum, seperti itu. Dia bisa diberikan dua pilihan, dan perempuan lebih tahu tentang kondisinya. Tapi kalau ditanya tentang KDRT, apakah diperbolehkan perempuan keluarkan? Asalnya perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Tidak boleh keluar dari suaminya tanpa izinnya. Bahkan kata Sekol Islam, Ibn Taymiyyah Rahimah Ta'ala, ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, dia tanpa izin suaminya, fahiyah nasidah, maka dia telah melakukan husus atau pembangkangan. Tetapi para ulama kita telah menjelaskan, kapankah kondisi istri boleh meninggalkan rumah suaminya tanpa izinnya. Ini dikemukakan oleh Ibn Hajar Al-Hitami. Belum menunjukkan begitu banyak poin. Yang salah satu diantaranya itu adalah ketika dia khawatir tentang keselamatan dirinya. Pertama memang menunjukkan ketika ada kaskak DRT. Bukan pukulan spontan ya. Ada kan orang itu ketika bertengkar spontan. Dia mengukur. Kurang bagus itu. Tapi bukan itu maksudnya. Ada memang melakukan pengayaan. Menampar, menendang ya. Dan ini bisa membahayakan. Dan perempuan ulama akan mengatakan apakah cukup dia khawatir atau bagaimana. Mereka mengatakan bahkan sampai ketika dia diancam oleh suaminya akan dipukul. Kemudian dia khawatir. Ini sekedar khawatir ya. Sekedar khawatir ketika diancam oleh suaminya. Belum dipukul. Masih sekedar diancam. Maka diperbolehkan untuk dia meninggalkan rumah suaminya tanpa izin. Ini kalau khawatir. Adanya dugan berat maka dia akan mendapatkan apa? Kekerasan dalam rumahnya. Maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan rumahnya sampai dia merasa aman. Apatah lagi kalau melakukan KDRT. Artinya kalau dia mau bertahan silahkan tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan apakah boleh tidak perempuan ketika KDRT dia tinggalkan rumahnya? Boleh. Boleh saja. Buatlah kau häufig. selamat menikmati